Intro Mari kita berdoa Bapak sungguh kami mengucap syukur Karena setiap kesempatan untuk kami merenungkan firmanmu Adalah satu perkara yang besar Tuhan Untuk engkau mengajar kami Untuk engkau memberikan kepada kami Kebenaran yang sejati Supaya kami hidup di dalamnya Terima kasih untuk kesempatan ini Kesempatan yang engkau berikan juga buat hambamu ini Boleh berdiri di hadapan jemaatmu Karena kami tahu semua karena tangan dan kasih karuniamu Tuhan Yang boleh memberikan waktu dan kesempatan ini Terima kasih Bapak Mari engkau roh kudus Engkau sendiri yang memimpin akan pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir Engkau yang mengajar kami Sehingga kami boleh mendapat pengertian Pewayuan yang baru tentang kebenaranmu Terima kasih Bapak Jam dindingnya itu baterainya sudah low Sudah gak cocok lagi gitu Jadi saya mau ganti Awalnya sih saya mau ngomong sama David Tapi kalau ketemu lupa ngomong Tapi nanti kalau sudah lihat Iya baru ingat Dan waktu itu saya pikir gak apa-apalah naik sendiri Kuat ini meja tulisnya Saya naik saudara Saya ganti sendiri baterainya Waktu turun saya lupa Kalau kursi meja belajarnya Ethan itu beroda Saya turun rodanya jalan saudara Saya kebanting turun Tapi saya tahu Tuhan itu ajaib sekali Menolong saya Dan saya tahu Malaikat Tuhan menopang saya Kepala saya gak terbentur Ini ekor saya ya Tulang ekor saya tidak terbentur Hanya pinggang saya saja yang ketekuk saudara Jadi kaki saya naik ketekuk gitu Sakit luar biasa Tapi saya percaya Bahwa Tuhan itu Ijinkan itu terjadi Supaya saya itu Jangan cuma jarkoni Bisa ngajarin orang Gak bisa ngelakoni ya Jangan naik-naik Jangan naik-naik Udah gini tuh gak usah naik-naik Suruhan orang Tapi saya sendiri naik Greget sayanya Tapi itu kesalahan Saya minta ampun Saya bilang aduh Kocu saya lari Dan saya bilang Minyak urapan Minyak urapan gitu Dan saya memang pada waktu itu Sulit sekali untuk berjalan Tapi hari itu Saya janji sama Yong Yong Rere sama Ibu Mpek Untuk doling Saya tetap doling Cuma minta maaf Jangan turun dari mobil Udah naik ya Udah jangan turun Tapi saya percaya Setiap kesempatan itu Tuhan berikan adalah anugerah Kalau Tuhan izinkan Mungkin dalam kita Pergumulan-pergumulan Itu juga karena Sebenarnya Tuhan ingin Mendidik kita Untuk menjadi Lebih baik lagi Lebih benar lagi Lebih mengerti lagi Nah pada pagi ini Saya ketika Pada waktu itu Sebenarnya saya lagi Nyiapin firman Karena hari ini Saya akan nyampekan firman Di pagi ini Dan nanti sore Jadi saya sebenarnya Lagi persiapan Tapi saya bilang begini Tuhan saya tidak mau Kehilangan Double porsi yang Kau sediakan buat saya Dan waktu itu Walaupun saya sangat terganggu Dengan sakitnya Terpaksa saya tidak bisa Duduk lagi di Meja tulis Saya tiduran Ya udahlah Dengan segala Segala Upaya Untuk membuat Saya tidak sakit Tapi Saya bersyukur Pagi ini Saya boleh ada Di depan Saudara-saudara semua Selamat pagi Tuhan Yesus berkati Baik yang ada disini Maupun yang ikut streaming Nah kita sudah begitu Banyak Setiap hari Diberi Kepengajaran Tentang terang Bintang Udah banyak sekali Dan hari ini Ketika saya merenungkan Bagaimana Kita mengatasi Hambatan Bahwa kita Tidak bisa jadi terang Kan tidak semua orang Kristen Secara otomatis Jadi terang Banyak yang Seringkali Bahkan jadi Batu sandungan Oh dia tuh Kristen Belum apa-apa Baru masuk satu kali Ke gereja aja Sudah diomong Kristen kok kayak begitu Dan kita sering sekali Yang ngomongnya Oh gracia tuh Aneh-aneh Dan sebagainya Dan bagaimana Kita mengatasi Hambatan Tapi saya tidak Bicara soal Komunitas Satu Komunitas Tapi kita bicara Tentang pribadi Kita sendiri Bagaimana Kita ini Sebenarnya Harus menjadi terang Dan bagaimana Kita mengatasi Hambatan Kenapa kita Tidak bisa jadi terang Yesaya 60 ayat 1 Mengatakan demikian Yesaya dulu Yesaya Apa saya salah ketik ya Oke Tidak apa-apa lah Matius dulu dah Oh yesaya Bangkitlah Bangkitlah menjadi teranglah Sebab terangmu datang Dan kemuliaan Tuhan Terbit atasmu Saat kita terima Yesus Terang itu sudah ada Di dalam diri kita Tetapi Kita harus Seperti kemarin Banyak yang menyampaikan Bahwa terang itu Harus mesti ada Yang membuat terang itu Tetap menyala Kemarin Luki juga Sampaikan seperti itu Bangkit menjadi teranglah Dan itu terang yang Di dalam kita itu Harus keluar Sehingga bisa dilihat Sebab apa Memang terang itu Sudah ada dalam diri kita Dan ketika terang itu jadi Maka kemuliaan Tuhan itu Akan dinyatakan Lewat hidup kita Matius tadi Demikianlah hendaknya Terangmu bercahaya Di depan orang Supaya mereka melihat Perbuatanmu yang baik Dan memuliakan Bapamu yang di surga Tujuannya apa Untuk kita jadi terang itu Supaya ketika orang Melihat terang Yang ada di dalam diri kita itu Dia akan melihat Perbuatan-perbuatan kita Tapi seringkali Memang benar Orang melihat Tapi bukan perbuatan yang baik Justru kita yang mungkin Mencemoh Justru kita yang pesimis Buku kita yang ngatain orang Justru kita yang merendahkan Bukan itu Sebenarnya Tuhan ingin ketika Terangmu itu bercahaya Di mereka Orang itu akan Melihat perbuatanmu yang baik Kemudian Akibatnya adalah Hidup mereka akan memuliakan Bapamu yang di surga Jadi itu sebuah Perintah yang mutlak Untuk kita orang percaya Bahwa kita harus Menampakkan diri Lewat perbuatan kita yang baik Tetapi seringkali Kita punya banyak penghambat Sehingga kita itu Aku gak bisa jadi terang Saya mau kasih beberapa Yang pertama Yang pertama Kenapa kita tidak bisa Jadi terang Kesan diri Kita seringkali Memiliki kesan diri kita itu Enggak lah aku gak bisa Kesan diri kita Sebenarnya kesan diri kita itu Tidak menjadi sebuah kenyataan Kesan itu adalah Kesimpulan diri kita sendiri Tentang kita Yang sebenarnya Belum tentu itu Kenyataannya seperti itu Nah Bilangan 13 ayat 31 Mengatakan demikian Itu pengintai ya Tetapi orang-orang yang Pergi kesana Bersama-sama dengan dia Berkata Kita tidak dapat maju Menyerang bangsa itu Karena mereka lebih kuat Daripada kita Belum juga maju Belum juga maju Si pengintainya itu udah takut Kesan dirinya kita itu Aduh sempat dibelalang Mereka raksasa-raksasa Itu kan cuma kesan Belum Pasti Tapi kita seringkali begitu Udah lah gak bakal bisa Soalnya kita itu siapa Saya itu bukan siapa-siapa Saya teringat ini dengan Cucu saya Cucu saya Ena Cucu saya itu Satu ketika dia kelas 7 Entah bagaimana prosesnya Saya tidak tahu Dicalonkan jadi Calon pengurus OSIS Dia semangat Waktu dicalonkan Oh seneng gitu Tapi di perjalanan itu Ada proses panjang Prosesnya itu memang Kayak pemilu Terus ada interview Ada apa Dia harus bikin visi-misi Dia harus bikin Powerpoint Dia harus bikin itu Terus di interview Berkali-kali Terus disuruh Bikin tim sukses Nah anak kelas 7 Dia juga gak terlalu tahu Tim sukses itu gimana ya Cuma dia sih Memang kalau Ena ini Memang anaknya sibuk sekali Karena dia juga pemain basket Juga les ini les itu Jadi banyak Jadi dia itu cuma begini Eh kamu nanti mau milih saya gak Enggak Kata temennya Kamu mau milih saya gak Enggak Jadi dia itu bilang Aduh nanti aku tidak bisa Enggak ada yang milih Malunya kayak apa Kata kayak gitu Udah Jadi sepanjang dia proses itu kan Kayak di asisten nih Sama guru-guru Bagaimana sebagai pemimpin Dan sebagainya itu Berempat Salonnya empat Dua kelas tujuh Dua kelas delapan Gitu Itu di salon itu Dia bilang Aduh ini proses yang panjang Kapok aku Gak mau katanya Pokoknya dia uring-uringan Tapi kan udah jalan Jadi dia mesti jalan Memang anaknya orangnya Bertanggung jawab banget Dia tetap serius Gitu Tapi gimana Bikin tim sukses Tim suksesnya Ena itu cuma satu Cilisbet aja Nanti yang pilih cuma Cilisbet aja Lah kamu itu bikin dong Kan teman-teman Kamu banyak Kailah segala macem Iya sih Tapi gak ada waktu Dia gak ada waktu katanya Sampai hari H Dia itu ketakutan Saya bilang doa aja Dia bilang Kamu yang takuti apa Kan dia sudah presentasi Segala macem Yang takuti itu grandma Kalau gak ada yang milih aku Kan malu banget Teman-temanku Kalau aku tanyain Gak milih aku Katanya Gitu Ya kamu modelnya Masa enggak Cerita itu Eh milih aku enggak Milih aku enggak Temannya pada bilang enggak Ya mungkin kan bisa ngodain Aduh kapok lah Aku kapok Tapi akhirnya pemilu Pemilihan benar Dan ternyata Dia tidak yang paling dikit Cukup banyak Dia nomor tiga Yang banyak itu Nomor kelas delapan Semua Nah dari kelas tujuh itu Dia nomor tiga Yang satunya nomor empat Wah kesan terhadap dirinya itu naik Dia datang ke ruangan saya Terus bilang gini Grandma Aku yang ketiga Katanya Ya gitu Jadi kan banyak juga yang milih kamu ya Iya Katanya gitu Terus enggak lama Kepala sekolah Kebetulan masuk ke ruang saya Mau bicara apa Dia langsung ngebalik Dan bilang begini Sir Tahun depan Aku mau ikut Pemilihan lagi Jadi ketua OSIS Saya bengung Katanya kamu kapok Enggak ah Ternyata ada teman-temanku yang milih aku tuh Kata-kata gitu Kenapa Kesan dirinya naik Seringkali terhambat Kita tidak bisa maju Kalau belum-belum Dia sudah mikir Enggak ada deh yang milih aku Enggak ada Aku gak bisa Aku tuh ternyata Enggak cukup Apa ya Cukup mampu Siapa aku Nah itu menghambat kita Untuk menjadi terang Karena terlalu banyak Konsep atas diri kita itu Sepertinya kita gak bisa berbuat apa-apa Tuhan bilang Terangku itu sudah datang Kemuliaan Tuhan itu sudah ada di atasmu Jadi mari Hambatan terhadap kesan diri kita itu Harus dilepaskan Nanti saya akan tunjukkan bagaimana Yang kedua Hakim Hakim enam Tentang ketakutan Ketakutan seringkali menghambat Kita bisa menjadi terang Kemudian datanglah malaikat Tuhan Dan duduk di bawah pohon tarbantin di Ofra Ini bicara dengan Gideon Kepunyaan Yewas Orang Abieser itu Sedang Gideon Anaknya mengirik gandum Dalam tempat Pemeresan Anggur agar tersembunyi bagi orang media Ngumpet nih Gideonnya Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya Dan berfirman kepadanya Demikian Tuhan menyertai engkau Ya Pahlawan yang gagah berani Ngumpet kok dibilang gagah berani ya Pasti itu Nyalinya kecil Karena ngumpet Lanjut Jawab Gideon kepadanya Ah Tuhan ku Jika Tuhan menyertai kami Mengapa semuanya ini menimpa kami Dimanakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib Yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami Ketika mereka berkata Bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir Tetapi sekarang Tuhan membuang kami Dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian Gideon itu penakut Dia takut sekali Sehingga ketika dia mengirik anggur dan gandum itu Dia ngumpet Ketakutan Membuat dia tidak bisa jadi terang Tapi Tuhan datang Hai pahlawan Yang gagah berani Saudara-saudara Orang ngumpet itu gak ada yang berani Pasti ngumpet itu karena ada ketakutan Ada kekhawatiran Ada rasa ketidakmampuan Makanya takut Tetapi Tuhan gak bilang begitu Tuhan bilang lagi Dian kamu ini gagah berani Di dalamnya ada sebuah potensi Tetapi karena ketakutan menghambat Terang Gideon itu keluar Keberanian Gideon itu keluar Kemampuan Gideon itu tidak bisa keluar Dihambat semua dengan ketakutan Saya cerita Ena lagi Karena ini cucu saya yang banyak sekali itunya Dia tuh pemain basket Dan dia pemain basket yang cukup handal sebenarnya Satu ketika ada pertandingan Pertandingan di Indramayu Keluar kota Pertandingan Di pertandingan pertama Dia itu luar biasa sekali Dari 21 poin yang dimenangkan Lawannya 0 Dia itu masukkan bola 17 poin Hebat kan? Hebat sekali Wah dia senang sekali Sampai Bakal musuhnya berikutnya Datang ke coachnya dan nanya Itu anak Siapa sih? Katanya gitu Oh iya itu anaknya Miss Ina Karena yang nanya itu Sekolah yang dulu saya melayani Mereka langsung gentar rupanya Lihat Ena Dari jauh kalau dia ngesut masukin bola Masuk terus Sampai poinnya begitu banyak Pertandingan berikutnya Akan lawan dengan salah satu Yang coachnya tadinya nanyain Itu siapa? Jadi dia mulai pasang strategi rupanya Strateginya adalah Dimasukkanlah seorang pemain yang tingginya 180 cewek loh SMP 180 Tinggi besar Padahal di pertandingan-pertandingan sebelum Anak itu gak dimainkan Dimasukkan Dan ternyata waktu di lapangan Khusus menjaga Ena Supaya dia tidak bisa lemparin bola dari jauh Karena spesialisnya Ena itu Ngelempar bola dari jauh Akan ditangkis bola itu Supaya gak masuk Kan tinggi gede Baru main 2 menit Nangis Ena Dan keluar dari lapangan Minta keluar dari lapangan Sampai coachnya marah-marah Kenapa? Takut Takut sekali dengan Karena beberapa kali dia lempar bola Selalu ditangkis sama si besar ini Yang besar ini terus ngadang-ngadangin si Ena Kemana Ena lari Dan dia udah takut Sehingga cuma 2 menit main Di pinggir lapangan Dimarahin sama coachnya Harus Kalah gak apa-apa Kamu ditangkis gak apa-apa Tapi kamu bisa belajar Tidak mau Sampai 5 menit terakhir Baru dia mau masuk Kenapa? Ketakutan Takut kalah Takut dia diincar terus Karena dia diincar terus gitu Ketakutan menghambat kita Untuk kita bisa mengembangkan diri Menjadi terang Untuk kita bisa berprestasi Karena takut Saya bilang Ena Kalah menang itu Biasa di pertandingan Iya Tapi tau gak Gede-gede Gede sekali Hitam lagi Yaudah lah Namanya bertanding Anak basket juga semua hitam Kalau sudah Kena panas semua itu Tapi Yang sebenarnya membuat masalah Menghambat Dia bisa lakukan yang terbaik Seperti di pertandingan yang pertama Adalah ketakutan Kita juga Seringkali Belum-belum Sudah takut Gedeon Gedeon Enggak pernah Kelihatan Terang hidupnya Ketika dia masih Bersembunyi saja Akhirnya kita bisa lihat Kalau cerita ada di hakim-hakim Bahwa Gedeon Akhirnya memang Pahlawan Yang gagah Berani Tapi ketakutan itu Seringkali membuat Kita Terhambat Untuk kita bisa menjadi terang Yang ketiga Yohanes 5 Ayat 5-7 Disitu ada seorang yang sudah 38 tahun Lamanya sakit Ketika Yesus melihat orang itu Berbaring disitu Dan karena ia tahu Bahwa ia telah lama Dalam keadaan itu Berkatalah ia kepadanya Maukah engkau sembuh Jawab orang sakit itu Kepadanya Tuhan Tidak ada orang yang Menurunkan aku Kedalam kolam itu Apabila airnya Mulai goncang Dan sementara Aku menuju ke kolam itu Orang lain sudah Turun mendahului Aku Sebenarnya Kehadiran Yesus Ke Bapak yang lumpuh ini Ini di kolam Bethesda Itu kan untuk Mau menyembuhkan Mau gak kamu sembuh Tapi dia jawabnya Sudah Hopeless Dia pikir Apa percuma Tuhan Aku udah lama Duduk disini Tiap kali aku Itu Kolam digoncangkan Malekat Gak ada orang yang Mau ngangkat aku Ngelemparkan aku Ke kolam itu Supaya aku menjadi Orang yang pertama Dan aku sembuh Gak ada Pesimis Hidup kita juga Sering kali terhabat Untuk menjadi terang Karena kita pesimis Kita sering kali Memnilai diri kita Terlalu kecil Kita memilih Negatif terhadap diri kita Pesimis Gak ada harapan lagi lah Siapa yang mau Nolong aku Mungkin kita punya Pergumulan ekonomi Siapa coba yang Nolong aku Kalau orang itu Ya ditolong Karena dia masih punya Saudara Kalau orang itu Juga ditolong Karena dia punya ini Punya itu Masih bisa Tapi aku Siapa yang nolong aku Pesimis Itu membuat kita Tidak pernah maju Dan kita tidak pernah Menjadi terang Ah saya itu punya apa sih Yang lain kan pintar-pintar Yang lain kan punya ini Yang lain kan punya pendidikan Aku Siapa aku Sekolahku mungkin Cuma Gak lulus sampai SMA Dan aku gak bisa Jadi apa-apa Kita pesimis Terhadap hidup kita Penghambat Untuk kita menjadi terang Adalah Kesan diri kita Dan ketakutan Serta Pesimistis Gak ada harapan Eh tau gak Dia itu gede banget Dia itu luar biasa Takut Pesimis Eh kamu sakit Yuk Didoain sama Ibu Nani Gak mau Gak berani saya Serem saya Kalau mau ketemu Sama Ibu Nani Kenapa Nanti dimarahin Hei Masa Ibu Nani Gak ada alasan Memarahin Orang kadang-kadang Pesimis dulu Aduh Takutlah saya Mau ketemu ini Nanti saya dimarahin Sering begitu Banyak orang tua murid Juga begitu Gak berani lah Mau ke yayasan Nanti kalau di yayasan Saya diginiin Diginiin Nah seringkali Begitu Masa ya kita gak punya Alasan kita mau Lakukan ini itu Kalaupun memang kita Punya hal-hal yang Bisa kita Masukkan Ya ya Bicarakan aja Nah pesimistis itulah Yang membuat Hambatan Buat kita bisa Menjadi terang Nah sekarang bagaimana Kita melawan Hambatan itu Kita belajar Kenapa kita perlu Membaca firman Kenapa kita perlu Tahu kebenaran Karena percaya Yang dikatakan firman Tentang kita Itu membuat Kita Mengatasi Semua hambatan Kejadian 11 Ad 6 Dan ia berfirman Ini setelah Menara Babel Dan ia berfirman Mereka ini Satu bangsa Dengan satu bahasa Untuk semuanya Ini barulah Permulaan Usaha mereka Mendirikan Menara Babel Mulai dari sekarang Apapun juga Yang mereka Rencanakan Tidak ada yang Tidak akan dapat Terlaksana Itu kehidupan Manusia Yang sudah Dinyatakan dalam firman Di kejadian 11 Ad 6 Jadi kita itu Sebenarnya bisa Lakukan apa aja Saudara-saudara Tahu yang namanya AI sekarang itu Artificial intelligence Itu luar biasa Sekali Bisa bikin manusia Cuma dia gak bisa Kasih roh aja Dia bikin manusia Untuk membantu kita Ngomong Kalau ditanya Bisa jawab Aneh ya Aneh Tapi itu otak manusia Yang bisa lakukan itu Dan itu karena Firman Tuhan Memang sudah ngomong Yang akan dilakukan Itu bisa Cuma dia gak bisa bikin Manusia Boneka itu Robot itu Punya roh Kita bisa lihat Banyak hal Kita lihat juga ada Di dalam Yohanes Di dalam Yohanes 14 Saya 12 Aku berkata Tidak terbatas Tidak terbatas Dan Tuhan bilang Kamu nanti bisa lakukan itu Lebih dari yang kamu dengar Lebih dari yang kamu lihat Tuhan itu bisa lakukan Dan firman itu Harus menjadi sebuah kebenaran Di dalam diri kita Sehingga Karena firman itu Kita percaya Pasti kita bisa jadi terang Cuma kita harus lepaskan Tadi hambatan-hambatan Ketakutan Pesimis Kesan diri Dan sebagainya Jadi kita harus percaya Sebenarnya kita itu Punya potensi yang luar biasa Di dalam diri kita Untuk bisa menjadi terang Kalau sekarang mungkin kita gak bisa Firmannya terang dunia Mungkin kita sekarang komunitasnya Belum sampai ke dunia Gak apa-apa Jadi terang aja dulu Di seputar kita Apa yang kita bisa lakukan Jadi yang pertama Kita harus percaya Apa kata firman Tuhan Tentang kita Bahwa kita itu bukan manusia Yang sekedar ada Tapi Tuhan memang sudah desain Untuk menjadi pemenang Dan menjadi terang Bahkan kita bisa melakukan Yang lebih besar Dari yang Tuhan Sudah nyatakan dan lakukan Sekarang ini Lebih ajaib Lebih ajaib lagi Yang kedua Bagaimana kita melawan hambatan Seringkali banyak orang Gak bisa jadi terang Karena omongannya orang Orang ngomongin gitu Coba kita lihat Bagaimana Daud Orang Filistin itu Berkata kepada Daud Anjingkah aku Maka engkau mendatangi aku Dengan tongkat Lalu demi Para alahnya Orang Filistin itu Mengutuki Daud Pula orang Filistin itu Berkata kepada Daud Hadapilah aku Maka aku akan memberikan Dagingmu kepada burung-burung Di udara Dan kepada binatang-binatang Di padang Berkata oleh Daud Oh iya Daudah Nih saya ngebayangin ya Waktu Daud maju pertama kali Orang Filistin ini Bersama dengan rakyatnya Jadi bukan cuma Goliath aja Ngetawain Ngetawainnya apa Tih Imut-imut begini maju Ngawang tentara ku Goliath Pakainya bukan pedang lagi Pakainya tongkat lagi Wah pasti diketawain Kalau bangsa Israel Tidak ngetawain Karena apa Takut lagi takut Cuma dia pikir Ih lucu ya Maksa pakai tongkat ya Majunya Tapi mungkin gak ngetawain Karena dalam ketakutan Daud tidak peduli Dengan omongannya Goliath Mau kamu ngomong aku tuh Seperti apa Aku tetap maju Dan ternyata dia bisa lakukan Dan dia menjadi berkat Dan menjadi terang Buat bangsa Israel Mari kita belajar Jangan suka dengerin Omongannya orang Kalau dengerin omongannya orang Kita bisa mengker Dulu waktu sekolah terang bangsa Baru mulai Itu heboh sedikit heboh Di kota Cirebon Kenapa hebohnya Bayarannya murah Sekolahnya bagus Gimana bisa hidup Dan kemudian ada orang yang menyampaikan kepada saya Dan bilang begini Itu ada Hambat Tuhan yang ngomong Bilang begini Yah kita tunggu aja Walaupun ini menghibohkan Berapa lama sih bisa bertahan Mau nombokin terus Ada yang ngomong begitu Disampaikan kepada saya Tapi saya bilang begini Memang Kalau Tuhan Kalau saya yang nombokin Kalau manusia yang nombokin Nggak bertahan Tapi kalau Tuhan Yang nombokin Dia punya segala-galanya Dan mereka tidak tahu Sekarang jalan ke tahun 12 Sekolah ini Terus eksis Bahkan saya percaya akan Terus berkembang Dan begitu banyak hal-hal Bisa tersedia Dan kita punya Kerinduan untuk terus Tuhan berikan yang lebih baik Dan lebih baik lagi Kita harus belajar Untuk tidak peduli Dengan penilaian orang Awal-awal sekolah ini berdiri Sekolah itu sekolah yang disuruh Jadi pendeta Coba Masa devosian terus-terusan Tiap pagi devosian Katanya kayak gitu Mereka nggak tahu Bahwa devosian itu Adalah benih-benih kehidupan Yang ditaruh kepada anak-anak Yang akan dibawa Entah saat itu Entah nanti Pasti ada tuayannya Kemarin ada seorang anak Mau pindah Dari sekolah yang cukup terkenal Di Cireboni Mau pindah Yang saya kaget Di alasannya apa Kamu mau pindah Karena bukan di awal Tahun ajaran ini Ini SMA Mau pindah Nanti di kelas 11 Mau pindah Gini ya Dia ketemunya sama Steve Sir Steve Bukan sama saya Ditanya Kamu kenapa mau pindah Iya sir Aku seneng kok sekolah ini Karena Aku mau jadi pendeta Cih saya langsung bilang Jadi bener ya Yang diomongin sekolah Di terang bangsa itu Jadi pendeta Saya jadi kaget Karena dari dulu Yang jadi pendeta itu Gak banyak sih Walaupun devosiannya Tiap hari Gak banyak yang jadi pendeta Banyak jadi sarjana Jadi waktu saya ditanya yang gitu Bener mau jadi pendeta Ah kayaknya sih Kata saya Kayaknya sih Cuma di alasan aja Supaya diterima Terang bangsa Seneng kalau Ada orang mau jadi pendeta Telepon ke kepala sekolah yang lama Maksud kepala sekolah asal Akhirnya kepala sekolah kami Telepon ke kepala sekolah asal Dan ternyata memang Tidak punya masalah Karena anak itu pun Sebenarnya Selalu perwakilan Dalam lomba-lomba Anak yang cukup pandai Tapi Katanya Karena cita-cita Mau jadi pendeta Jadi dia pindah Keterang bangsa Saya bersyukur Kalau itu terjadi Supaya lebih banyak Hamba-hamba Tuhan Boleh Menjadi Benih-benih unggul Buat kerajaan Allah Yang ketiga Bagaimana kita Melawan Hambatan kita Adalah Bilangan 14 E7 Ketika Pengintai-pengintai ini Datang Dan berkata kepada Segenap umat Israel Negeri yang kami lalui Untuk diintai itu adalah Luar biasa Baiknya Ini dua pengintai Kaleb dan Joshua Dia bilang Luar biasa loh Baiknya Sementara Sepuluh pengintai Yang lihat Yang sama Dia bilang Oh disana nakutin Memang sih Hasilnya bagus Tapi ngeri loh Disana kita kayak Belalang Dia raksasa-raksasa Tapi Ada dua orang Yang mengatakan Jika Tuhan Berkenan kepada kita Maka dia akan Membawa kita Masuk ke negeri itu Dan akan memberikannya Kepada kita Suatu negeri Yang berlimpah-limpah Susu Dan madunya Hanya Janganlah memberontak Kepada Tuhan Dan janganlah takut Kepada bangsa negeri itu Sebab mereka akan Kita telan habis Yang melindungi mereka Sudah meninggalkan mereka Sedang Tuhan Menyertai kita Janganlah takut Kepada mereka Positive thinking Itu perlu Kita harus berpikir positif Ketika kita itu Dengar firman Jadi terang Waduh banyak sekali Bicara terang-terang Apakah kita benar-benar Bisa mencerna itu Kita mikir Ah biarin yang lain aja lah Kalau saya Susah Saya itu Ya kalau pelita Gip-gip aja lah Yang kecil-kecil aja Kita seringkali Jadi terang dunia Masa saya Bisa jadi terangnya dunia Paling saya juga Lilin Seputar keluarga Seringkali kita Tidak pernah berpikir Sesuatu yang besar Tapi Mari kita belajar Berpikir positif Negeri yang Kami lalui Untuk diintai itu Adalah Luar biasa Baiknya Kita sekarang Sedang dibawa Untuk menjadi terang Menjadi generasi terang Itu kita akan Dibawa ke satu tempat Yang luar biasa Harus berpikir Seperti itu Jangan Kenapa ya Ibu Nani Dapet kita jadi Star generation Itu jurus Mau jadiin apa sih Bintang-bintang Bisa apa saya Kita harus percaya Bahwa kita akan Jadi bintang-bintang Yang luar biasa Dan terakhir Kita tahu Esther 4 ayat 15-16 Maka Esther menyurus Menyampaikan jawab ini Kepada Mordecai Pergilah Kumpulkanlah semua Orang Yahudi Yang terdapat di Susan Dan berpuasalah Untuk aku Janganlah makan Dan janganlah minum Tiga hari lamanya Baik waktu malam Baik waktu siang Aku serta dayang-dayangku Pun akan berpuasa Demikian Dan kemudian Aku akan masuk Menghadap Raja Sungguh pun berlawanan Dengan undang-undang Kalau terpaksa Aku mati Biarlah aku mati Esther siap Untuk keluar Dari Sona nyaman Kalau nanti Raja ternyata Tidak mengulurkan Tongkat emas Resiko dia adalah Mati Tapi dia tahu Sona dia saat ini Nyaman sebagai Ratu Bisa berubah Ketika dia lakukan Seperti apa yang Diusulkan Mordecai Tapi dia bilang Kalaupun aku harus mati Biarlah aku mati Banyak orang Tidak suka Diusik kenyamanannya Sudahlah Begini aja Tenang-tenang aja Kapan kita pernah Jadi bintang Tidak pernah Jadi bintang Semua bintang itu Bintang apapun Bintang lapangan Bintang sekolah Bintang apa Selalu sebuah prestasi Karena sebuah perjuangan Bukan di sona nyaman Dia harus keluar Daripada segala Sona itu Mari kita belajar Melawan hambatan kita Kalau kesan diri kita Ketakutan kita Pesimis kita Itu sudah dibuang Mari kita belajar Untuk lebih percaya Kepada firman Apa yang firman Katakan terhadap diri kita Tidak usah peduli Orang ngomong apa Tentang kita Tapi firman Bukan karapnya kita loh Firman yang menentukan Di dalam diri kita Kita tidak peduli Dengan penilaian orang Tapi kita belajar Untuk selalu berpikir positif Dan kita berani Untuk keluar Dari sona nyaman Itu yang saya Sampaikan disini Renungan kita Biarlah kita Benar-benar Semakin mengerti Bahwa ketika Tuhan menginginkan Kita menjadi Star generation Sebenarnya Ada hambatan-hambatan Yang Kalau dilihat Dari apa yang saya Katakan itu Keluar dari diri kita Sendiri Seringkali Hambatan itu Keluar dari diri kita Karena kita itu Orang bilang Enteng kuping Dengerin orang ngomong Jadi gak enak Ah udahlah Gak usah Karena orang ngatain Saya gak enak Semua kesan diri pun Dari diri kita sendiri Tapi hari ini Mari kita Boleh memiliki Sebuah cermin Yaitu dari Firman Tuhan Tentang diri kita Sehingga dia Boleh memanggil kita Untuk menjadi terang Buat dunia Tuhan Yesus memberkati Saudara Hambatan itu Adalah seperti Tembok Jadi Kita udah Diterangkan lagi Tentang Tadi tentang Hambatan-hambatan Jadi saya Membayangkan Saya itu kemarin Dapat Apa ya Dapat kiriman Dari Siapa Saya juga gak tahu Karena gak ada Namanya Di situ Dia ngasih Satu Kayak Video klip Gitu loh Di situ Di depannya Dia Itu ada Tembok Yang tinggi Banget Nah Dia itu Harus Melempati Tembok itu Itu termasuk Hambatan Lalu Dia merasakan Gak mungkin Aku bisa Lalu Tetapi Di belakang-belakang Dia itu Banyak Gerobolan orang Jadi dia Bukan sendiri Bersama-sama Sekelompok Lalu mereka Berunding Gimana caranya Kita bisa Naik ke atas Jadi Akhirnya Cara satu-satunya Mereka itu Saling menopang Saudara Saling menopang Karena saya lihat Itu kelompoknya Kelompok tentara Jadi Pintar sekali Yang gak tahu Caranya Yang saya lihat Cuma sebentar Mereka itu bisa Saling Nopang Yang satu Naik Naik lagi Naik lagi Naik lagi Naik lagi Akhirnya Ada yang sampai di atas Nah begitu Sudah sampai di atas Lalu yang di atas Itu narik Sampai akhirnya Semua kelompok itu Bisa naik Gambaran ini Pada saat Ibu Ina Tadi nyampaikan Ferman Saya bilang Oh ya Tuhan Saya tuh kok Kadang-kadang Lihat kayak gitu Ah ini apa Gitu Tapi ternyata Ilustrasi-ilustrasi ini Pengalaman-pengalaman Ini bisa membuat Sesuatu hal Suatu ilustrasi Dalam kotbah Jadi saya merasakan Iya ya Kita itu kelompok Untuk naik Mengatasi hambatan Mungkin kita sendiri Gak bisa Tadi kan Firmannya mengatakan Harus berpikir positif Jangan dengerin Kata orang Kalau orang Ngatakan Gak bisa Gak bisa Tapi kalau Kelompok ini Benar-benar Ada unity Lalu Yuk sama-sama Ngatasi Semuanya ini Pasti bisa Tuhan pun Memberikan Kepada saudara Dan saya Terang Dan saya Percaya Saudara Terang yang Tuhan Berikan Buat kita Yang ada Dalam diri kita Terang-terang 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 Dijadikan satu Akan menjadi suatu Terang yang Luar biasa Bisa menjadi Berkat Baik sendiri Maupun Bersama-sama Dengan kelompok yang lain Saya percaya Tuhan akan Menolong saudara Dan saya Mari kita berdoa Bapak terima kasih Untuk firmanmu Terima kasih Buat pujian Dan penyembahan Yang kau berikan Kepada kami Sepanjang Hari ini Terima kasih Buat hari ini Ya Tuhan Buat persiapan kami Untuk sebentar sore Sebentar sore Kami Menghadapi Akan Pesta Rohani Tuhan Engkau Bekerja Di tempat ini Ada Kebaktian Di tempat ini Ada Ibadah Di tempat ini Ada Pertemuan Ilahi Antara Engkau Dengan Jemaat Di tempat ini Oleh karena itu Pada saat ini Kami datang Di hadapanmu Ya Tuhan Siapkan hati kami Siapkan jemaatmu Siapkan akan Saudara-saudara kami Yang dari luar kota Engkau berkati Perjalanan mereka Sampai di Sion Dengan tidak kurang Sesuatu pun apa Bapak Kami berdoa Saat ini Biarlah kau Siapkan hati Jiwa dan pikiran kami Untuk menerima Pesan-pesanmu Untuk Sebentar Sore Terima kasih Untuk Kasih setiamu Yang tidak pernah Berubah Terima kasih Ya Tuhan Buat kami Tetap unity Untuk dapat Mengatasi Semua hambatan-hambatan Yang ada Di hadapan kami Terima kasih Untuk Kasih setiamu Bapak Saat ini Kami datang Di hadapanmu Kami tetap Mau Mendukung Doa Tentang Keadaan Bangsa Dan negara kami Tuhan Yesus Engkau yang Mengerti Pikiran-pikiran Daripada Pemimpin-pemimpin Pembesar-pembesar Yang ada Di kota Di Kabupaten Bahkan Di provinsi Sampai Di pemerintah Pusat Bapak Kami hanya Minta Kepadamu Perkara yang Tidak berkenan Di hatimu Biarlah Engkau yang Meredam Tuhan Semua Gejolak-gejolak Yang ada Kami minta Hikmat Dari pemerintah Untuk dapat Meredam Semua Dan semuanya Terutama Ya Tuhan Dalam Media ini Tuhan Seringkali Media itu Membakar Bakar Seringkali Media ini Ada perkara-perkara Yang Tidak Positif Tuhan Kami minta Engkau turun tangan Buat bangsa ini Kasian Bangsa ini Tuhan Kasian Ini adalah Milikmu Oleh karena itu Kami berdoa Pada pagi hari ini Engkau yang akan Meredam Segala sesuatunya Engkau Yang akan Memegang Kendali Tuhan Atas bangsa Dan negara Kami ini Di dalam Pemerintahan Di dalam Keadaan Politik Tuhan Yesus Ini doa Yang kami Naikkan Di hadapan Saat ini Kami datang Di hadapan Tuhan Kami juga Berdoa Untuk cuaca Kami juga Berdoa Untuk Musibah Musibah Wabah Wabah Kami minta Engkau Saring Semuanya Tuhan Perkara Perkara Yang Menghancurkan Bangsa Ini Biarlah Engkau Yang akan Membatalkannya Kami Percaya Engkau Pegang Kendali Atas Bangsa Ini Kami Berdoa Untuk Bapak Presiden Kami Engkau Tetap Bungkus Dalam Kuasa Darah Untuk Dapat Menyelesaikan Tugas Sampai Garis Akhir Kami Terus Minta Anugramu Tuhan Dia Tetap Berdiri Dan Tidak Menjadi Goncang Terima Kasih Untuk Semuanya Bapak Saat Ini Juga Kami Berdoa Engkau Sendiri Akan Memberikan Daya Tahan Tubuh Yang Baik Buat Kami Yang Prima Tuhan Yang Dari Surga Kami Terima Di Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Benar Benar Tuhan Kami Dapat Menerima Sesuatu Daya Tahan Tubuh Yang Baru Dalam Nama Tuhan Yesus Memasuk Hidup Kami Sehingga Merupakan Perisai Dalam Hidup Kami Tuhan Apapun Tidak Bisa Menimpa Kami Bahkan Seluruh Rumah Kami Ada Dalam Perlindungan Daripada Terima Kasih Untuk Kasih Setiamu Bapak Terima Kasih Tuhan Mari Kita Masuk Dalam Pengurapan Dalam Nama Tuhan Kami Tetap Percaya Akan Pengurapan Yang Daripadamu Tuhan Biarlah Pengurapan Ini Memasuki Akan Hidup Kami Akan Mata Kami Akan Telinga Kami Tuhan Akan Bibir Mulut Kami Dan Hati Kami Ya Tuhan Biarlah Tetap Ada Di Dalam Pengkaveran Yang Daripadamu Lepaskan Kami Daripada Yang Tidak Benar Biarlah Kaukikis Habis Semua Karakter Karakter Kami Yang Tidak Baik Berkati Tangan Kami Ya Tuhan Berkati Perjalanan Kami Hari Ini Biarlah Tangan Kaki Kami Semua Ada Di Dalam Pengaturan Tuhan Sehingga Perjalanan Kami Hari Ini Menjadi Perjalanan Yang Luar Biasa Dan Apa Yang Kami Kerjakan Hari Ini Mendatangkan Berkat Yang Luar Biasa Dan Kau Siapkan Hati Kami Supaya Kami Datang Ketempat Ini Tidak Terlambat Sebentar sore Terima Terima Kasih Untuk Semuanya Di Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Selamat Pagi Tuhan Memberkati Saudara Semuanya Terima